Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan 3 ribuan ini pas banget sebagai isian snack box namanya mini vanilla cake nah seperti apa prosesnya simak video sampai selesai siapkan 2 putir telur ya ini aku menggunakan telur yang suhu ruang ini akan aku mixer ya bareng dengan SP serta gula pasir nah disini untuk penggunaan SP nya sebanyak setengah sendok teh ini bisa diganti ovalet maupun TBM kemudian mixer terlebih dahulu lalu masukkan sedikit demi sedikit gula pasir sebanyak 120 gram mixer hingga menjadi putih, kental dan berjejak menggunakan speed yang tinggi setelah putih dan kental seperti ini kemudian akan aku masukkan 150 gram tepung terigu yang prosedang tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk lalu setengah sendok teh garam dan 50 ml susu cair yang rasa vanila ini bisa ya dari susu UHT maupun dari susu bubuk yang diseduh dengan air yang rasa vanila semuanya oke selanjutnya aku mixer kembali dengan kecepatan medium aja hingga tercampur rata kemudian disini setelah tercampur rata akan aku tambahkan 60 ml minyak sayur atau minyak goreng kemudian akan aku aduk balik menggunakan spatula hingga tercampur rata nah lalu akan aku ambil ya kurang lebih 3 sendok makan lalu yang 3 sendok makan ini akan aku berikan pewarna coklat serta bubuk coklat nah untuk penggunaan bubuk coklatnya sebanyak setengah sendok makan aja setelah tercampur rata kemudian akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga lalu disini aku siapkan ya untuk cetakan aku menggunakan cetakan wajan yang untuk kue lumpur ini diolesi tipis-tipis aja menggunakan margarin posisinya ini belum panas ya untuk cetakannya jadi masih dalam keadaan suhu ruang kemudian tuang adonan putih ke dalamnya hingga 3 perempat bagian aja nah lakukan ya ke semuanya lalu untuk yang adonan coklat akan aku sumprotkan di bagian atasnya ini sebagai hiasannya ya jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan kita bikin lingkaran besar dan kecil seperti ini kemudian ambil tusuk gigi dan ini akan aku bikin motif untuk menarik garisnya ke dalam ya bukan keluar oke lakukan kesemuanya hingga selesai jika sudah selesai semua seperti ini kemudian akan aku panggang selama 20 menit dengan ditutup rapat menggunakan api yang kecil dan setelah 20 menit matikan api kompor dan diamkan terlebih dulu selama 5 menit baru diangkat untuk keknya yang tujuannya supaya kek itu tidak nempel-nempel ya di bagian loyangnya sehingga rapi atau mulus saat dikeluarkan dan kalian bisa lihat seperti ini hasilnya kalau kalian mengeluarkannya saat masih panas itu cenderung akan nempel ya jadi biarkan terlebih dulu 5-10 menitan dimatikan api kompornya setelah itu baru diangkat satu persatu nah jika mau digunakan kembali untuk memanggang tinggal dibersihkan aja untuk loyangnya ini dengan menggunakan kuas atau wajan ini ya dengan menggunakan kuas baru dioles lagi dengan menggunakan margarin tipis-tipis dan baru dituang untuk adonannya nah ini ya aku contohkan jadi posisi apinya itu mati kemudian oles margarin semprotkan adonan putih terlebih dahulu seperti tadi sekali lagi ini posisinya apinya mati baru kalau sudah selesai dinyalakan kembali untuk apinya masak 20 menit dengan api kecil dan ditutup rapat oke lakukan hingga semuanya matang dan kalau sudah matang seperti ini biarkan hingga dingin ya kalau sudah lalu akan aku masukkan ke dalam plastik OPP untuk plastik OPP nya aku menggunakan yang ukuran kurang lebih 8 cm ya 8 x 10 cm seperti ini pastikan sudah dingin saat memasukkan ke dalam plastik OPP tinggal tambahkan stiker aja nah untuk harga jualnya persatunya ini bisa kalian jual kisaran di 2,5 2,500 sampai 3,000 nanti untuk harga jualnya silahkan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan daya tahan di suhu ruangan itu bisa bertahan maksimal 3 hari seperti ini ya untuk tampilannya di bagian kulit luar dan dalamnya jadi untuk mini kek vanila yang aku buat ini sangat lembut cukup banget kalian bisa lihat sendiri tekstur di bagian tengah rasanya juga pas ini cocok banget sebagai ide jualan maupun mungkin snack teman minum teh dan kopi nah mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan semoga jualannya bisa laris manis nah buat kalian yang ingin mencari perlengkapan dan juga cetakan-cetakan untuk baking silahkan kunjungi ke tiktok rusita susi ya nanti disana klik keranjang kuning akan tersedia aneka macam cetakan dan perlengkapan untuk baking oke terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati